Di tengah prosedur untuk menunaikan ibadah haji yang cenderung memberatkan pada permasalahan waktu dan dana, umroh atau yang biasa disebut dengan haji kecil, menjadi alternatif pilihan bagi yang belum bisa menunaikan ibadah haji, namun memiliki keinginan untuk berkunjung ke tanah suci. Ibadah umroh haji kecil menjadi alternatif pilihan bagi umat muslim yang masih belum mampu menunaikan ibadah haji, namun memiliki keinginan kuat untuk berangkat ke tanah suci. Umroh menjadi pilihan karena lebih murah dari segi pembiayaan dan lebih mudah dalam prosedur dan manajemen waktu. Usaha agen perjalanan yang khusus melayani rangkaian ibadah umroh menjadi usaha yang menjanjikan. Optimisme ini terlihat dari banyaknya agen perjalanan yang tumbuh. Bahkan di tengah situasi ekonomi yang terbilang sulit, salah satu agen perjalanan besar di Indonesia membuka cabang baru di kota Samarinda. Masyarakat ini ingin sekali ke tanah suci. Lalu alternatifnya melaksanakan ibadah umroh. Peluang usaha yang menjanjikan ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi warga Samarinda yang ingin menunaikan ibadah umroh. Saya sangat merespon sekali dengan keembanggaan bagi kita turun dan sehat. Jadi khususnya masyarakat kami, karena kami juga mempunyai banyak sekali jual. Bagi warga Kalimantan Timur secara umum dan Samarinda secara khusus, Hari ini kita sudah membuka repot murah yang bernama Kamilah Wisata Muslim yang akan membangkatkan bapak-bapak ibu-ibu untuk pergi ke Tanah Suci Muka dan Tanah Suci Madinah. Padahal itu kita juga akan membuka paket-paket koma di bulan-bulan di bulan-bulan di bulan-bulan di bulan. Dan untuk medananya, pedan tahun ini kita akan berangkat pada 1 Desember yang bertempatan dengan 1 di bulan awal. Dan paketnya kita gunakan 14 hari dan bulan-bulan di bulan-bulan di bulan-bulan di bulan-bulan di bulan-bulan. Pelayanan agen perjalanan yang memudahkan jamaah dalam beberapa paket umroh yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan kesanggupan. Cukup bervariatif untuk menyamin kenyamanan menjadi nilai lebih dalam menjalankan ibadah umroh. Dari Samarinda, Tim Liputan Kaltim TV memberitakan.